Intro Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan meminta perangkat digital milik Brigadir J dan Kadif Propam Non Aktif Polri, Irjen Verdi Sambo. Hal ini guna mengusut kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Hoirul Anam mengatakan, setidaknya ada 3 unit ponsel milik Brigadir J yang akan diperiksa. Anam juga menjelaskan bahwa pihaknya akan memeriksa ponsel secara fisik dan lokasinya saat kejadian. Contohnya misalnya ya khusus ya HPnya J misalnya, nah itu kami akan tanya ya, di mana posisinya, apa isinya gitu. Termasuk misalnya ya HPnya, Irjen Sambo. Nah itu kami juga akan tanya, di mana dan apa isinya dalam kontruksi perisiwa ini. Nah kayak begitu ini salah satu contohnya. Selain itu, komunikasi yang terekam dalam semua ponsel tersebut yang terlibat dalam peristiwa penembakan juga akan diperiksa. Oleh karena itu, Komnas HAM akan melibatkan ahli forensik digital termasuk dari Polri. Saat ini, Komnas HAM telah menyampaikan bahwa dugaan kian mengerucut soal waktu, penyebab kematian, serta jenis luka yang menewaskan Brigadir J. Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa 6 ajudan Sambo, termasuk Baradae, pada selasa 26 Juli 2022. Komnas HAM komnas HAM komnas HAM Strike Hai Disin Looks Sou Oleh Å ng You Never Know Bake